Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Titi Barokah dari 12 PKJ2 Hari ini saya akan berbagi tips secara syuting roti dari awal Di pivotnya kita klik 2 kali, kemudian kita pastikan sudah diopten Kemudian, oke Lalu saja masuk klopikasi linkboxnya Lagunya admin, kemudian passwordnya kita sentang Kita klik klik 3 Di sini idnya 192.168.100.1 Kita masuk menggunakan name addressnya saja Kemudian kita klik connect Kita cari sistem Karena kita ingin menginapkan sendiri, kita klik page of configuration Disini nitratifnya, sedang proses rebooting Tanda-tanda rebooting yaitu address 1 dan address 2 mati Kemudian kita langsung saja, close saja Tunggu Beberapa saat yaitu 3 sampai 5 menit kan Disini, address 1 dan address 2 sudah menyala Kemudian kita langsung saja masuk ke minboxnya Lagi dashboard admin, close ini dikosongkan Kemudian kita click connect lagi Kemudian remote configuration Kita close lagi Kita masuk minboxnya Disini ip addressnya sudah 0 Masuk lagi Nah kemudiannya seperti ini teman-teman Langsung saja kita masuk ke langkah pertama yaitu interface Kita isi lokasi nama untuk address 1, 2, dan 3 Untuk address 1 kita kasih nama in Kemudian adder 2 nya kita kasih nama lan Kemudian adder 3 nya kita kasih nama ht atau hotspot Langkah selanjutnya kita masuk ke ip dhcp client Kita klik plus Interface nya address 1 Kemudian ok Disini address 1 nya akan message change sendiri Sudah didapat IP nya yaitu 192.168.1.4.24 Kita hapus saja Kemudian kita masuk ke ip address Kita kasih nama ip yang tadi yang didapatkan oleh htcp client yaitu 192.168.1.4.24 Kemudian kita klik plus lagi Interface nya kita ganti ke adder 2 Adder 2 yaitu 192.168 1.168.100.1.4.25 Kita klik plus lagi Kemudian kita isi 192.168.2 192.168.1.1.1.1.1.1 Disini dari keyword Kemudian kita datang ke ip dhcp client Kita kasih ip yang tadi yang didapatkan oleh htcp client yaitu 192.168.1.1.2 kemudian yang di bawahnya kita kasih IP dari dulu yaitu 184 kali kemudian klik ok kemudian kita cek ke terminal itu ping 184 kali kita enter nah disini sudah jadi kemudian kita cek ctrl c kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu ke IP firewall kita pilih kemudian plus text ini kita ganti ke most square kemudian generalnya kita ganti ke old interface on interface nya adalah either 1 kemudian klik ok kemudian ke IP di hcp server kemudian di hcp setup disini kita ganti disatunya ke ether 2 kemudian next 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 karenanya kita ganti yang ke 100 kemudian next lagi next next ok kemudian kita masuk ke penutup lagi kita disabitkan nambah dulu nambah dulu kemudian kita masuk ke google apakah info ini sudah jadi atau belum nah sudah jadi teman-teman kemudian kita masuk kita close aja kemudian kita masuk ke windbox nya lagi kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu ke system ke smtp client kemudian kita enable emailnya kita ganti info id titik mtp titik org kemudian di bawahnya kita ganti lagi ke asia titik pool titik mtp titik org ini kita apply nah disini akan terisi otomatis ini kita ok kemudian kita masuk ke sistem kita ubah jamnya sekarang jam 11 kita ganti depannya saja kemudian manualnya kita ganti ke asia jakarta kita kita apply nah disini akan ubah secara otomatis kemudian kita klik ok kemudian kita masuk ke ip web proxy kita enable kemudian ini mouse disini change administrasi kita ganti ke tkj smk awis sumber titik sch titik id kemudian kita klik ok kita masuk ke ip hotspot kita masuk ke hotspot setup adder 1 nya kita ganti ke adder 3 kemudian kita next 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 setnya konfus setnya kita none next next kemudian next lagi pns9 nya kita kasih nama www smk awisria titik sch titik id kemudian kita next passwordnya kita kasih 12345 kemudian kita next ok jadi kemudian ke radius kemudian kita plus yang hotspot kita centang kemudian address nya kita ubah ke 127 titik 0 titik 0 titik 1 kemudian setelah kk 2022 kemudian kita ok kita masuk ke sistem ip hotspot lagi kita masuk server profile kita klik yang www as info dia 2 kali kemudian http paksi kita ganti ke 400 kemudian radius kita checklist kemudian ok selanjutnya kita masuk ke google user user manager database klik clear kemudian kita enter kemudian ya kita tunggu respon dari mikrotiknya sudah ada respon kemudian kita masuk ke google kemudian plus kita masuk menggunakan ip ether2 nah disini sudah ada kemampuan kita langsung saja enter disini loginnya admin kemudian login nah kita masuk ke kita masuk ke kemudian add new kemudian namanya router ip addressnya 1 27.0.0.1 kemudian saya subscribe-nya kakak 2022 kemudian add kita cari profile kemudian plus namanya plus 1 kita create masuk ke limit kita addd namanya kita kasih limit 1 kemudian add kemudian addd kemudian kita ke user addd batch nomornya kita ganti ke angka 2 nomornya user nomornya kita ganti 3 passwordnya kita ganti 3 kemudian kemudian addd kemudian addd nomornya sudah jadi kemudian kita silang saja kita masuk ke setting kita kemudian kita masuk ke user kita copy dulu kemudian kita cari notepad kemudian paste nah disini sudah ada untuk langkah selanjutnya disini kita kita ketik 3 192 titik 198 titik 200 disini sudah muncul kita langsung enter nah terpilihnya seperti ini langsung saja kita ganti dari 2 ke dari 3 untuk lanjutkan ke langkah seperti ini kita klik plus kita klik enter 3 ini sudah muncul kita klik enter maka tampilannya seperti ini kita masukkan voucher yang tadi di notepad disini tinggal kita copy kita kita tentel nah sudah jadi kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu setting access point kita masukkan dengan tekel yang tadi titik 0 titik 12 6 4 3 enter tadi sudah lirai saya 6 6 kita masuk klik 2 kali kita cek detailnya nah ini sudah dapat nanti kita masuk menggunakan yang IP yang dari kita klik tak saja masuk ke google 192 Ketik saya nampak Ketik 6 Ketik 204 Kita enter Nah, kemudian admin Kemudian Selanjutnya admin lagi Ini login Nah, kemudian Terpilihannya akan seperti ini teman-teman Kemudian kita next Karena kita ingin Menyerti access point Kita next lagi Disini kita ganti Nama wifi yang akan kita Pasukan tadi Namanya bebas ya teman-teman Akhirnya kalian Kita kasih Nama wifi-nya tkz Misal tkz2 Kemudian passwordnya Satu Sampai delapan Kemudian kita next Kemudian kita ganti Kemudian kita ganti Kemudian kita ganti Minimal 200 Dari 3 Kemudian next Kemudian reboot Oke Kita tunggu Sampai 100 person Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selamat menikmati oke berhasil teman-teman coba kita masuk ke youtube nah sudah jadi teman bisa bisa scroll youtube sekian tutorial dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh